Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 25 Maret berjudul Kehilangan Nyawa. Sudaraku, Bapak kita mengendaki agar suatu hari nanti ia menemukan orang-orang yang berkepribadian seperti anaknya, Yesus. Sehingga Yesus menjadi yang sulung diantara kita. Ya, menjadi yang sulung artinya bahwa Yesus terlebih dahulu berprestasi mencapai kehidupan sempurna seperti yang Bapak kehendaki. Selanjutnya, kita anak-anak yang lain mengikutinya. Gitu. Nah, kita mengikutinya ya. Sudaraku sekalian, menjadi saudara bagi Yesus berarti menjadi manusia Allah seperti dia. Inilah prestasi yang harus kita capai. Sungguh, Bapak menginginkannya. Kita memiliki wajah batinnya seperti Yesus. Ya. Jadi, pada akhirnya ya, sukses hidup kita adalah ketika kita memperagakan hidup Tuhan Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Paulus dalam suratnya. Hidupku bukan aku lagi. Tetapi, Kristus yang hidup di dalam aku. Kelatihah pasal 2, ayat 19 sampai 20. Ini standar yang harus dimiliki semua orang percaya. Kalau Paulus mengatakan bahwa hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dirinya, berarti dia harus mati terlebih dahulu agar Yesus bisa hidup di dalam dirinya. Kristus tidak bisa hidup di dalam diri kita kalau kita tidak mengalami kematian. Untuk mencapai level ini dibutuhkan pengorbanan yang sangat mahal. dengan usaha yang sangat serius. Sebab untuk memiliki pencapaian kehidupan rohani seperti Paulus ini tidak ada cara lain kecuali mati. Mati agar kehidupan Yesus dibangkitkan dalam diri kita. Apa yang dimaksud dengan mati di sini? Dan apa yang dimaksud dengan kehidupan Kristus? Tentu kematian yang dimaksud adalah bukan kematian dalam arti jasmani di mana seorang dikubur di tanah menjadi debu. Kematian yang dimaksudkan di sini adalah pemadaman keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pemadaman segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dalam diri kita. Kematian di sini juga berarti memadamkan kehidupan wajar yang dimiliki manusia pada umumnya yang dulu menjadi cita-cita atau keinginan kita. Lalu kita bersedia mengenakan kehidupan seperti yang dikenakan oleh Yesus. Yesuslah pokok keselamatan kita. Contoh kita, dia teladan kita. Kehidupan Yesus adalah model manusia yang diingin oleh Allah. Model manusia yang dikendaki oleh Allah. Jika kita tidak memahami manusia macam apakah yang dikendaki oleh Bapak, diri Tuhan Yesuslah jawabannya. Jadi kalau kita mengatakan Yesus jawaban dalam hidupku itu bukan hanya masalah persoalan jasmani, mestinya jangan masalah masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Yesus jawaban dalam hidupku artikan bahwa aku harus mencapai karakter seperti dia. Yesus jawaban dalam hidupku urusannya dengan penyakit, jodoh, keturunan, pekerjaan ya. Akhirnya kan merosot, saudara, kualitas hidup kita ya. Jika seorang benar-benar berhasrat memiliki kehidupan ilahi, ia harus berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh daya yang ada padanya. Sebab hal ini tidak bisa dilakukan dengan usaha setengah-setengah. Harus berani mempertaruhkan hidup tanpa batas baik tenaga, pikiran, waktu, dan segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Jika ada hal lain yang dianggap lebih menarik dari mengenakan pribadi Kristus, maka tidak akan pernah orang seperti itu mencapai prestasi ini. Aduh, saudara inilah beratnya. Tapi kalau berani, ini menjadi berkat abadi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tak dapat menjadi muridku. Melepaskan diri dari segala milik berarti bersedia masuk dalam proses kematian. Kematian diri sendiri demi kehidupan Allah. Agar kehidupan Yesus terbangkitkan dalam diri kita. Dengan memahami kebenaran ini, saudaraku, diharapkan akan dilahirkan manusia-manusia ilahi. Man of God yang dipersiapkan untuk menjadi saudara. Saudara bagi Yesus, agar Yesus menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Saudaraku sekalian, dengan memahami kebenaran ini, kita memiliki cakrawala yang baru. Memandang hidup kekristenan khususnya memahami hidup secara umum. Kita harus menyadari bahwa segala keinginan manusia akan berakhir. Sia-sia, apapun yang kita ingini sesuatu hari harus berakhir. Dan lenyap tiada bekas kecuali keinginan akan Allah. Nah, ini dia. Apapun yang kita ingini suatu hari harus berakhir dan lenyap tiada bekas. Kecuali ini, kalau kita mencari Tuhan. Ya, apapun yang kita ingini suatu hari akan berakhir dan lenyap tiada bekas. Sebab keinginan manusia pada umumnya pasti menggeser keinginan-keinginan untuk melakukan ganda Allah. Hal ini membuat manusia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Kalau orang mau memuaskan diri sendiri, mencari kesenangan diri sendiri, dia menjadikan dirinya itu Tuhan. Tuhan bagi dirinya sendiri. Bila seorang yang kuat dalam materi atau kedudukan maka ia juga menjadi Tuhan bagi sesamanya. Makin seorang kuat itu dan dia tidak bertobat makin menutup orang menjadikan dirinya Tuhan. Tidak usah orang lain, dirinya sendiri menjadikan dirinya itu Tuhan. Jadi artinya aku yang memerintah, aku yang berkuasa, keinginanku yang harus dituruti, kehendakku yang harus dipuaskan. Nah itu. Nah orang seperti ini tidak bisa ikut Yesus. Sorry, dia seperti Lucifer. Dia seperti Lucifer. Umat persenjian baru dipanggil untuk memuliakan Allah dalam dan melalui segala hal. Ini berarti hidup untuk kepentingan Allah sepenuhnya. Hal ini hanya bisa dialami oleh orang yang rela kehilangan nyawa. Orang-orang yang rela kehilangan nyawa adalah orang-orang yang rela kehilangan kesenangan hidup yaitu orang-orang yang bersedia dilahirkan baru. Ingat ya, dilahirkan baru itu berarti yang baru datang yang berlalu manusia harus dibuang. harus dimatikan, harus rela kehilangan nyawa. Seorang tidak akan buat mengalami kelahiran baru kalau tidak rela kehilangan segala kesenangan, kesenangan hidup dan kehormatan. Orang tidak akan lahir baru kalau tidak rela kehilangan nyawa. Selama ini orang pikir lahir baru itu dilakukan alas-alas sepia tanpa respon manusia. Manusianya diam saja, pokoknya lahir baru. Ini betul-betul konyol, saudara. Kelahiran baru lewat proses. seperti kelahiran seorang anak manusia kan proses. Kalau ada istilah kelahiran berarti tidak mungkin tidak analog dengan kelahiran. Kok bisa semendada lahir baru lewat proses panjang. Pembaharuan pikiran terus-menerus sampai akhirnya dia mengenakan kodrat baru, kodrat yang lain. Pada waktu itulah benar-benar dia layak disebut lahir baru. Sudara sekalian jangan sampai kita seperti orang kaya yang ditulis dalam Alkitab di Lukas 12 pulang dalam keadaan miskin. Jangan seperti orang kaya di Lukas 19 yang tidak ikuti Yesus karena hartanya telah membelenggu hatinya. Tuhan memberkati solak kasi di Lukas 19 Terima kasih.